Bisa dia ngomong gini, oh itu nasihat tadi itu untuk si Fulan bukan untuk aku. Hah? Palak dia. Kau lah yang lagi aku tampar. Mau bilang bahlul itu kok enggak sampai hati gitu loh. Begitulah dunia ini Allah takdirkan abang kakak. Kita cinta sama dunia ini, kita cinta sama perempuan itu, kita cinta sama jabatan itu. Tapi jabatan itu, dunia itu, uang itu enggak cinta sama kita. Percayalah. Jadi hidup itu selalu berputar ya kan? Makanya banyak yang pusing. Kau jangan GR, kau kira kau terkenal ke? Kau kira kau itu masuk dalam hati dia ke? Kau masih hidup yang tak masuk dalam hatinya? Kau pergi, kau udah mati. Ada yang bikin video, hai guys, sudah mati dia guys. Ada piring yang abang pernah isi, ada orang lapar yang pernah abang kasih makan. Itulah yang akan menjadi amal soleh kita. Salah satu golongan yang saya pernah cerita sama Bang Abu. Golongan yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan, orang yang lapar. Muta'imul ji'an. Ada enggak orang tuh yang udah diuji dengan ujian berkali-kali, plong-plong-plong, berkali-kali. Masih enggak sadar-sadar, ada enggak? Ada masih, banyak. Kita udah bebusa-busa kalau bahasa Melayu tuh. Bebusa-busa dah Ustaz, saya ingatkan ya Ustaz. Letih dah kita, ternyata memang Allah takdirkan belum mau, terima. Belum mau, dengar. Bisa dia ngomong gini, oh itu nasihat tadi tuh untuk si Fulan bukan untuk aku. Hah, balak dia. Kau lah yang lagi aku tampar. Mau bilang bahlul tuh kok enggak sampai hati gitu loh. Akhirnya kita bilang kurang mengerti ya, gitu lah gitu. Apa? Kurang mengerti. Masya Allah saya buatin lagu buat Ustaz Luqman. Masya Allah. Jazakumullah khair. Judulnya Mustahil Rungkat mas. Kan Rungkat sudah ada. Saya punya buku namanya Mustahil Miskin. Nah judulnya Mustahil Rungkat. Ya kan? Boleh tuh kalau jenengan bisa bikinkan lagu. Jadi ada Rungkat. Gini loh nasibmu kalau Rungkat. Ini cerita Mustahil Rungkat tuh cerita ya terserah jenengan lah pokoknya. Oh aku enggak seneng lagu-lagu dangdut ngerti lagu Rungkat malah dari murid-muridku. Bahasa Jawa. Aku orang Jawa orang ngerti Rungkat. Ini pencipta aslinya datang nih. Itu lagu saya ngerenung gitu. Ini gue banget gitu. Kalau bahasa anak sekarang tuh relate banget. Iya. Jadi saya nonton videoklip kan ada videoklip asli. Anak tuh udah nonton video klip aslinya. Saya udah nonton videoklip aslinya. Kan dia, ya mohon maaf ya cowoknya tuh gak ganteng. Standar lah mukanya gitu. Bek aja. Ceweknya ini cantik. Matre. Saya pun dulu kira gitu gak. Sebelum saya nikah saya kira perempuan tuh mata duitan. Ternyata benar. Benar. Belik lah dia apa segala macam kan. Pertama jajanan belanjanya tuh. Belik jajanan. Belik jajanan. Belik jajanan. Ya kan. Di warung. Masih mampu ada duit. Sekalinya ceweknya untung dia gak ke mal kan. Belik baju. Semua dibeliknya. Baju ini, baju ini, baju ini, baju ini, baju. Dibelik lah bajunya. Nah udah kata dia. Akhirnya pergilah kawan nih. Menyelesaikan masalah tanpa. Nah kesitulah dia kan. Habis semuanya digadaikannya. Udah ente-entean. Kan ceritanya gitu tuh. Udah habis-habisan. Udah totalitas. Pengen menunjukkan rasa sayang. Eh ceweknya malah. Pergi ninggalkan dia. Malah marah-marah. Kau menyianyiakan pengorbananku. Ya. Si paling korban. Ya kan. Si paling berkorban. Si paling berkorban. Kau menyianyiakan pengorbananku. Siya. Aku nih sudah ente-entean. Eh ternyata ceweknya jalan sama cowok lain. Kira lebih ganteng. Lebih parah rumahnya. Cuma itu nonton. Itu pintar yang bikin konsepnya cerdas sekali. Asli. Asli itu. Uh saya bilang mantep. Bikin ini kayak gini. Antu nonton video klip aslinya. Kamu gak menghargai aku gitu loh. Kamu tuh gak menghargai cintaku. Aku ini segitu tulusnya kepadamu. Iya. Ketulusanku kok anggap main-main. Iya. Ustaz buat laki-laki kaya. Gak ada istilah cewek matre. Orang Islam harus kaya. Wah beda kalau sutradara. Takbir. Kamu gak menghargai aku. Terus nanti anunya tanya. Berapa hargamu? Bingung gak tuh? Kalau gak mau dibilang cewek matre. Cewek materi ya. Cewek materi. Begitulah dunia ini Allah takdirkan abang kakak. Kita cinta sama dunia ini. Kita cinta sama perempuan itu. Kita cinta sama jabatan itu. Tapi jabatan itu. Dunia itu. Uang itu. Gak cinta sama kita. Percayalah. Kalaupun dia bilang aku cinta padamu. I love you. Love kan pakai P kan. Tuh langsung keluar kan. Gak ada cewek matre. Yang ada cowok yang pelit. Iya. Bagus. Keluar lagi, keluar lagi. Terus, terus, terus. Cowoknya aja yang pelit Ustadz. Mulai curhat. Iya kan. We love dunia. Love, love, love. Kau cinta sama dunia ini. Mati. Langsung pindah tangan. Tanahmu. Diambil orang. Mobilmu. Pindah tangan. Dijual, digadai. Jabatanmu hari ini kau penjabat. Direktur. Apa lagi? VCO. Meninggal kita. Ada gak yang gantikan jabatan kita? Langsung banyak orang gantikan. Apagi direktur, komisaris. La haula wala kuata illa bila. Berebut. Orang kita masih hidup ya. Orang yang ngambil. Popularitas, ketenaran. Akan silih berganti. Makanya hidup itu selalu berputar katanya ya. Hidup itu apa? Selalu berputar. Makanya banyak yang pusing. Paham gak nih? Ada yang tak paham tuh. Tapi dia punya dalil sekarang. Kalau dia gak paham, dia bilang aku tak dengar katanya. Asal dia tak paham, dia bilang. Gak dengar. Aman langsung dia. Cerdas mental juara. Dan memang juara katanya. Salud lah hantum sama anak pokoknya. Jadi hidup itu selalu apa? Berputar ya kan? Makanya banyak yang pusing. Berputar. Pusing apa pening, Ustaz? Pening kalau bahasa Malaysia-nya. Hidup itu selalu berputar. Ya kan? Kalau pusing bahasa Malaysia itu putar balik artinya. Istri kedua adalah jabatan. Popularitas, terkenal. Harta, jabatan. Dia nikah lagi. Akan jadi milih orang lain. Istri ketiga. Apa tadi dia bilang? Aku akan menemankanmu, wahai suamiku. Tapi paling jauh sampai? Kuburan saja. Siapa? Itulah istri kita yang asli. Itulah anak kita. Itulah keluarga kita. Itulah suami kita. Pasangan kita. Dialah. Dialah yang akan menemani kita sampai ke kuburan. Mudah-mudahan ada yang mau menemankan kita sampai ke kuburan. Dialah yang katanya santri kita. Dialah yang katanya murid kita. Dialah yang katanya sahabat kita, saudara kita. Ini Kiai saya meninggal. Ini ayah saya meninggal. Saya temankan. Sampai kuburan. Nangis. Yang nangis. Yang main handphone? Tetap main handphone. Yang nginjak-nginjak batu nisan? Yang ngomongkan apa? Ada yang nangis. Ada yang nguap. Tengok tuh. Ada yang terduduk. Ada yang main handphone. Beginilah kira-kira nasibmu ketika orang-orang menjenguk dan menghadiri kuburanmu. Apakah habis ini mereka berlarut-larut dalam tangisan? Tidak. Tidak. Sorry saudara-saudara. Balik dia dari kuburan ini. Dia nongkrong lagi di warung kopi. Berasap lagi. Mantap ya boy. Kau sudah langsung dilupakan. Ini pelajaran mahal. Kau jangan ger. Kau kira kau terkenal ke? Kau kira kau tuh masuk dalam hati dia ke? Kau masih hidup ya tak masuk dalam hatinya? Kau pergi. Kau sudah mati. Ada yang bikin video? Hai guys. Sudah mati dia guys. Memang sudah lama aku tunggu matinya dia. Balik dari sini. Mereka kemana? Berdoa? Belum tentu. Tinggallah istri pertama yaitu amal soleh. Itulah sedekah kita. Itulah sholat malam kita. Itulah istighfar kita. Itulah ridho kita. Itulah ikhlas kita. Istri keempat itu tubuh kita. Istri kedua jabatan, harta, kendaraan, dan lain-lain. Istri ketiga adalah istri kita, suami kita, pasangan kita, anak kita, keluarga kita. Dan istri pertama. Istri pertama Jip. Salah Jip. Istri pertama kita adalah amal soleh. Itulah yang akan menemani kita sampai menghadap Allah. Itulah tahajud kita. Itulah mungkin birul waliden kita. Itulah mungkin sedekah kita di waktu sempit. Itulah mungkin sedekah kita di waktu lapang. Itulah rasa maaf kita kepada orang yang pernah menzolimi kita. Itulah amal soleh yang akan membersamai kita. Itulah satu-satunya hak milik kita. Ada pireng yang abang pernah isi. Ada orang lapar yang pernah abang kasih makan. Itulah yang akan menjadi amal soleh kita. Salah satu golongan yang saya pernah cerita sama Bang Abu. Golongan yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan, orang yang lapar. Muta'imul jian. Maka abang kakak yang punya restoran, punya rumah makan, punya lembaga yang berpegang teguh pada kebaikan. Memberi amal makan kepada orang. Oh itu Masya Allah, abang kakak niatkanlah. Ada Ustaz Andre dengan si Jumnya. Itu program-program ada. Kak Nirwana dengan Balai Sajinya. Macam-macam program kawan-kawan. Program-program kebaikan. Bergerak semuanya, ngasih makan orang. Ada Bang Abu dengan nasi goreng abunya. Ya kan? Itulah mudah-mudahan jadi amal soleh yang membuat kita dengan izin Allah. Ya kan? Bisa dapat manfaat sampai hari kiamat. Jadi kebaikan yang dilakukan karena Allah, ketulusan yang diberikan karena Allah. Muta'imul jian. Memberi makan orang yang lapar. Lapar ada dua. Ada yang lapar biologisnya. Ada yang lapar psikologisnya. Kita mengajar, memberikan ilmu, mencerdaskan anak bangsa. Muncullah program giat gerakan infak alat. Tulis. Itu Dr. Sandi. Alhamdulillah. Bergerak terus, semangat terus. Saya bilang, tidak apa-apa. Patah tumbuh, hilang, berganti. Belum patah, sudah tumbuh, belum hilang, sudah ada. Gantinya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa didapat. Saya kalau lagi kekuburan, menjenguk orang meninggal, salah satu hal yang saya tidak akan lupakan adalah saya akan melihat langsung dan biasanya saya matikan HP, saya fokus gitu melihat orang-orang sekitar. Lalu membayangkan, someday seandainya aku mati, beginilah kira-kira orang-orang akan merespon kematianku. Apa bekal yang sedang aku siapkan? Ada yang sedih, ada yang merasa kehilangan, ada yang biasa saja. Ya kan? Ada yang tidak peduli sama sekali. Ada yang meninggal, oh iyalah. Ngucapkan innalillah saja pakai kopi pasta di grup itu. Ngucapkan innalillah pakai kopi pasta. Orang itu tidak peduli sama kita. Catat baik-baik ya. Closing statement. Orang tidak peduli dengan kita. Apa? Orang itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Mau bukti? Antum foto. Satu, dua. Nanti kalau foto ini saya upload. Muka siapa yang pertama kalian untuk melihat? Paham? Itu bukti nyata. Orang tidak peduli dengan kita. Orang itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Makanya jangan tunjuk-tunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Orang tidak peduli dengan kita. Cuma Allah yang selalu memperhatikan kita. Makan bakso di rumah bukwiwit. So sweet. Mas Espanyol misil seja muma-tunjukkan kesusahanmu di hadapan kamar. Makan hidup. Terima kasih.